Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to with me Oke balik lagi dengan gue oleh Akbar Oke di video kali ini gue mau share kembali tema baru yaitu tema Insanity ya jadi gue sudah upload tema baru beberapa yang beberapa hari yang lalu ya dan sekarang saya mau share kembali tema yang lebih fresh Oke tema kali ini konsepnya like ya atau tema flat footy kalau kemarin kita sudah dengan konsep dark ya Nah karena ada yang komen coba bikin yang putih juga ya oke oke yang pertama kalian harus mendownload temanya dulu ya lalu kalian harus download juga link patch dan iMood Pro serta temp store versi 650 ya kalau pengen muda nah untuk versi link patch sama link iMood itu udah jadi satu ya Jadi kalian harus udah download dulu dan patchnya nanti harus diimpor dulu ya jadi import patchnya itu di bagian sini gampang di my path list terus titik tiga di atas lalu kalian klik import nah nanti kalian cari file zip zip yang udah kalian download nanti kalian tinggal klik jadi file zipnya enggak usah di ekstrak lagi Nah oke kalau kalian udah ngerti soal pasang patch dan sudah mengisah layoutnya ya Nah selangkah selanjutnya adalah kita masuk ke file manager bawaan dulu ya kita hapus folder color esnya seperti ini nah setelah itu kita baru masuk ke iMood Pro nya ya di sini saya pakai versi 131 nah lalu kita cari tema yang sudah kita download untuk kita patch Oke ini temanya Insanity ya Nah lalu kalian klik lama pada tema lalu pilih patch Oke disini terserah kalian mau pilih mana saya pilih Zooking Lamu saja Oke setelah selesai patchnya langsung keluar aja lalu kita masuk ke manager file manager file ya maksud saya untuk menerapkan tema yang sudah kita patch tadi Oke dia akan seperti ini izinkan saja dan kembali lalu klik lagi dan klik uji coba ya disini nah guys dan ini adalah tampilan awalnya ya Oke sampai disini belum permanen Oke langkah selanjutnya ini adalah masuk ke file manager kembali untuk menghapus kembali folder color OS nya ya Oke seperti ini hapus saja Oke setelah itu kita masuk ke temstore ya Oke kita masuk ke temstore kita akan mengunduh tema yang sudah kita pada patch tadi ya Oke nama temanya Zooking Lamu ya Hai ke unduh saja dengan gratis Hai nah oke ini udah selesai ya Nah setelah itu kita kembali ke awal homescreen lalu kita clear recent apps setelah itu masuk ke info aplikasinya temstore ya kita harus paksa berhenti aplikasinya Hai seperti ini mudah banget Hai masalah itu kembali ke layar awal lagi lalu clear recent apps lagi nah selesai sampai disini widgetnya sudah permanen ya almas saya temanya sudah permanen dan ini iconnya saya gunakan icon yang di tema biohazard dulu ya jadi ini semacam versi biohazard versi lainnya karena kemarin baru dark aja Hai Oke guys untuk widget disini saya pakai ke wgt ya Nah untuk pasangnya gampang ya kalian harus install KWGT Pro sama Mini ISM KWGT nah linknya ada di deskripsi kalau udah kepasang kalian tinggal scroll aja seperti ini nanti dibawa masukkan widget ya Nah jadi tinggal klik aja nanti muncul kolom kotak Nah setelah itu tinggal klik seperti ini nanti di kolom kotaknya dan kalian pilih di memuat prasetel Hai nah di memuat prasetel ini banyak kali widgetnya tinggal kalian pilih ya Nah untuk disini warna fontnya ya ini gampang kalian tinggal klik group susun nah tinggal cari huruf yang mana ingin dirubah warnanya Hai Oke contohnya disini grup Jumatnya ya oke nah oke tinggal kita rubah warnanya disini tembusnya di bagian saya merah ya oke oke lalu yang tiga rd-nya kuning saya biru tuh udah selesai lalu kita tekan save nah oke untuk KWGT-nya itu Pro berbayar ya cuma Rp15.000 Oke disini tembusnya di bagian UI-nya ya jadi seperti inilah Hai jadi kombinasi warnanya disini ada merah-merah gitu ya sama hijau sama ini pokoknya colorful Hai Oke lalu di bagian iconnya enggak terlalu banyak yang berubah ya karena enggak bikin banyak memang dari Masta surya 16-nya Hai Oke untuk watch screen-nya kayak biasa saya bikin seperti ini di coloris tujuan realme UI ada animasi poinjer free-nya Hai untuk color siga itu tidak sama screen-nya ya Hai Oke selanjutnya kita lihat di bagian file manager tembus seperti ini ya background-nya hai hai oke lanjut di bagian telepon seperti ini Hai di pengaturan ya jadi seperti ini juga untuknya Hai lalu disini tembus juga di bagian alarm ya Hai lanjut ke bagian music music cuma tembus bagian sininya aja Hai oke sampai disitu aja sih tembusnya oke Hai nah oke enggak ada lagi yang kita mau pribadi sini oke sampai jumpa di video selanjutnya Komen jika ada saran dan kritik Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh